Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika engkau memiliki hutang kepada orang lain Sangat mungkin terbayarkan Ketika engkau memiliki harta seharga nilai hutangmu Ketika engkau memiliki hutang kepada orang lain Lalu berniat untuk membayarnya Sangat mungkin terlunasi hutang itu Akan tetapi hutang kasih sayang kepada orang tua Atau dengan kata lain kasih sayang orang tua Terlebih ibu yang telah diberikan kepada anak-anaknya Tidak akan bisa terbayarkan Meski anak-anak itu menjual gunung emas untuk membayarnya Kita pasti pernah mendengar pepatah yang mengatakan Kasih ibu sepanjang masa Kasih anak sepanjang galah Memang ada ketimpangan besar antara kasih sayang ibu dan anak Hingga melahirkan hukum nilai tak resmi yang disepakati bersama Yaitu pepatah yang tadi Perbandingan sepanjang masa dan galah pun pantas Masa mewakili ketidakberjungan kasih sayang ibu Dan galah mewakili keterbatasan kasih sayang seorang anak Berbicara soal itu Kita hanya akan membahas soal kasih sayang ibu dan anak Di setiap hati manusia Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan cinta dan kasih sayang Al-kisah pada zaman Bani Israel dulu Terdapat dua orang perempuan yang saling membawa bayinya masing-masing Tiba-tiba Di tengah perjalanan mereka dicegat oleh binatang buas Salah satu dari bayi mereka dibawah oleh binatang buas itu Kedua orang perempuan tersebut saling berebut terhadap satu bayi yang selamat Satu perempuan mendaku bahwa bayi itu adalah anaknya Dan satunya lagi mendaku bahwa bayi itu sebagai anaknya pula Perebutan bayi ini kemudian dilaporkan kepada Nabi Daud alaih salam Beliau melihat bahwa bayi itu tengah berada di tangan perempuan yang lebih tua Beliau kemudian memberi putusan bahwa bayi itu adalah anak yang lebih tua berdasarkan zohirnya Kedua Perempuan itu juga meminta keputusan Nabi Sulaiman alaih salam Yang menjadi anak dari Nabi Daud alaih salam Nabi Sulaiman alaih salam kemudian meminta sebilah pisau Beliau hendak membelah bayi ini menjadi dua bagian Sehingga masing-masing bisa mendapatkan bagiannya Perempuan yang lebih muda kemudian berkata kepada Nabi Sulaiman alaih salam Agar beliau membatalkan niat tersebut Perempuan muda itu mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari perempuan yang tua Nabi Sulaiman alaih salam kemudian memberi putusan bahwa anak tersebut adalah anak dari perempuan yang muda Hal ini dibuktikan dengan sifat keibuannya Dia lebih ikhlas dan rela kalau bayinya hidup walaupun bayinya tidak berada di pangkuannya Kasih sayang ibulah yang menjadi alat penentu keputusan hukum Nabi Sulaiman alaih salam Dan demikianlah kisah dua perempuan yang saling memperbutkan bayi Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax